Mengejutkan Amanda Manopo diperlakukan tak senonoh oleh pria ini Tak semua bisa dijadikan konten Amanda Manopo tiba-tiba marah karena merasa diperlakukan tidak sopan oleh pria ini Amanda Manopo ngamuk saat seorang pria tiba-tiba secara diam-diam merekam aktivitas pribadinya Hal itu diketahui saat Amanda Manopo sedang bersiarah ke pemakaman mendiang Amy Manopo Pria itu tampak merekam aktivitas Amanda Manopo dengan sangat terbuka Sehingga membuat pemeran Andin dalam sinetron ikatan cinta ini merasa risih Seorang pria berbaju hitam lengkap dengan memakai jaket hitam Terlihat memegang sebuah alat yang diduga sebuah kamera Dengan alat itu terlihat disorotkan ke Amanda Manopo yang sedang melakukan siarah Aktivitas merekam secara diam-diam oleh orang yang tak dikenal itu membuat Amanda Manopo marah besar Amanda Manopo awalnya menyayangkan berlaku pria tak senonoh Itu yang tidak memperhatikan kondisi Amanda yang sedang terduka Sangat disayangkan sekali dengan kondisi seperti ini lagi Datang sesuka-sukanya dan menyodorkan kamera dari jarak jauh Kata Amanda Manopo sebagaimana dikutip potensibusiness.com dari Instagram story at Amanda Manopo Bahkan Amanda Manopo dengan tegas menyebut pria tersebut tidak tahu sopan santun Karena terlanjur besar dan kelakuan pria tersebut Amanda Manopo sampai menyebutnya tidak bisa menghormati orang Memang tidak tahu sopan santun dan tidak bisa menghormati ujarnya Saat ditanya aktivitas termerkam itu merupakan perintah dari atasannya Alih-alih dapat perhatian dari Amanda Manopo Sikap pimpinan produksi yang menyuruh anak buahnya pergi ke lapangan justru membuat Amanda meruka Amanda Manopo sangat kecewa dengan pimpinan produksinya Selain itu pihak keluarga juga sangat marah dengan kelakuan pria tersebut Kecewa sekali tapi sama pimpinan produksi yang disuruh anak buahnya ke lapangan Dan pada akhirnya datang tidak dapat hasil apa-apa Malah membuat saya pribadi dan keluarga sangat kecewa dan marah kata Amanda Manopo Amanda Manopo juga menegaskan bahwa tidak semua bisa dijadikan konten untuk bisa ditonton Gak semuanya bisa dijadikan konten untuk tontonan Anda kata Amanda Henni Manopo diketahui meninggal pada minggu 25 Juli 2021 silam Usai berjuang melawan COVID-19 Diketahui tempat beristirahatan terakhir Henni Manopo di San Diego Hills Dukungan dan support mental kepada Amanda Manopo mengalir deras dari teman Kerabat hingga diletan pemain sinetron ikatan cinta RGTI yang sedang digantrungi masyarakat Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!